Assalamualaikum selamat pagi selamat sore ataupun selamat malam di tempat temen temen nih masih dari konten dapur ngapain aja temen temen pagi ini hari ini di dapur ngapain aja pengen masak sayur asem temen temen bukan sayur asem betawi ya tapi sayur asem bandung yang cenderung manis dengan gula merah nih temen temen dan ini adalah bahan bahannya kelihatan udah ada asem jawa tuh temen temen yang bikin suasana nanti makin seger kalau kita udah disuguhi pas makan siang nanti nih selamat pagi juga buat temen temen yang ada di Jakarta Selatan khususnya di daerah Mampang temen temen selain masak sayur asem nanti kita juga akan berkunjung ke tempat ataupun toko temennya cece yang lagi rame rame nya nih toko snack pokoknya nanti ikutin aja ya sambil kita masak sayur asem kita akan selang seling tempatnya antara dapur dan toko temennya cece temen temen untuk resep sayur asem seperti biasa temen temen bisa cari sendiri di google ataupun tanya orang tua kalau sayur asem indonesia ataupun sayur asem jawa ataupun sayur asem sunda yang cenderung manis itu rasanya ataupun resepnya beda beda tapi gak jauh beda dari soal bahan bahannya kayak gini nih masukin aja dulu ke air mendidih bawang putih bawang merah yang udah dirajang kata cece Bang Ucup biasa nerima file yang harus diedit harus didubber ataupun didubbing buat diposting di hari ini apa kabarnya di dapur temen temen sekalian udah masa apa nih ada salam dari cece hayuk kita cepet masak pagi pagi sebelum kita ke aktivitas lainnya gitu katanya temen temen asem jawanya kita masukin dulu ya ini asemnya bener bener keliatan seger banget nih nanti bakalan nendang banget nih ke kepala kalau misalnya kita udah icip-icipin kuahnya yang panas-panasnya emang sayur asem itu kalau dinikmatin langsung panas dalam kondisi panas lebih nendang lebih seger dan lebih jos di kepala temen temen dibanding dengan sayur asem yang dingin kita masukin juga kulit tangkilnya temen temen kulit bukan kulit melinjo ya tapi ini emang melinjo nya ataupun tangkilnya nih kayak gini masukin lah kalau misalnya beli sayur asem di pasar itu udah sepaket tinggal bilang aja sayur asem tapi kalau pun mau custom ya tinggal disesuaikan dengan yang temen temen inginkan kayak terong kayak mungkin mau nambahin daging biar lebih enak juga boleh dan ini kita langsung gercep ke toko tempat temennya Cici nih yang lagi rame-ramenya dengan cabangnya yang kedua alhamdulillah ikut seneng banget ngeliat tokonya yang semakin maju semakin besar dengan berbagai macam varian jualannya nih kayak gini temen temen jadi kalau misalnya temen temen di daerah Mampang khususnya di Jakarta Selatan nih di Ariad ataupun Tegal Parang kalau misalnya perlu cemilan ataupun makanan-makanan ringan yang bagus-bagus yang klasik ataupun yang enak-enak bisa mampir langsung ya di cabangnya yang kedua temen temen cari aja pokoknya di daerah Mampang gak ada lagi rajanya snack yaitu Tokovani aja ya snack yang udah buka dua cabang temen temen balik lagi ke dapur sayur asemnya udah kayak gini nih kondisinya nanti kita balik lagi ke tokonya ya kita akan masukin dulu ini adalah jagung yang udah kita potong-potong nih udah siap tinggal direbus nih pokoknya kita akan dua tempat bolak-balik biar temen temen yang nontonnya juga gak bosen kalau misalnya terus-terusan di dapur dengan footage-footage dapur terus nanti akan menonton dan bosen jadi Bang Ucup ngeditnya bolak-balik dua arah nih biar temen temen yang di rumah yang nonton juga gak bosen dapet suasana baru antara dapur dan toko temennya cece ini kita akan masukin sayurannya ke dalam air yang mendidih temen temen kalau sayur asem itu emang dinikmati langsung habis lebih enak temen temen daripada disisain buat besok-besoknya kita langsung habisin aja dalam sekali atau dua kali makan nih kayak gini tinggal ditambahin berbagai macam bumbu yang biasanya dipakai untuk sayur asem gak tau bumbunya apa tapi mungkin temen temen di rumah udah tau lah kalau bikin sayur asem sayur sejuta umat yang nikmat banget apalagi untuk pencinta asem-aseman kayak gini nih tutup biar cepet melunak si sayurnya nanti kalau misalnya udah dirasa cukup mateng tinggal disesuaikan di adjust di icip-icip rasanya apakah sesuai dengan yang kita inginkan ataupun belum kalau belum ya tinggal disesuaikan aja temen temen tambahin terasi dikit biar lebih sedep temen temen dan jangan lupa nanti ditambahin gula merah disesuaikan dengan tingkat manis yang temen temen inginkan kalau cece pakenya kayak gini nih hampir satu apa namanya satu piece lah istilahnya masukin aja dulu kita balik lagi ke tempat tokonya ya kayak gini temen temen dengan harga berbagai macam varian 20 ribu 15 ribu 5 ribu pun ada temen temen jadi kalau misalnya temen temen perlu untuk bingkisan untuk hantaran ataupun nanti kalau misalnya ramadhan ataupun lebaran toko fania jaya snack ini udah siap stoknya banyak banget bukanya juga dari pagi sampai malam jadi temen temen gak usah khawatir kalau misalnya butuh untuk hantaran dalam rangka harilai idul fitri ataupun untuk momen momen lainnya udah siap disini temen temen kita lihat dulu ya ini lagi ditimbangin ya temen temen dan berbagai macam varian ataupun jajanan klasik maupun yang saat ini udah ada temen temen disana kayak kacang polong kayak gini nih terus ada coklat klasik kayak gini malah ngingetin kita akan jajanan kecil kita di masa dulu ya temen temen ya yang varian 10 ribu juga banyak temen temen kayak permen kayak gini itu kayak permen cicak temen temen permen jahe juga ada ini klasik pisan temen temen klasik banget malah jadi ngingetin banget kan nostalgiaan banget gak tuh terus ada kue coklat kayak gini dengan berbagai macam rasa dan harga yang murmur tapi terjangkau dan enak banget udah ada temen temen ada kacang yang jahe kayak gini juga temen temen berbagai macam kacang keripik entah itu yang gurih manis maupun pedas udah banyak banget temen temen dan yang paling nyolok mata ini nih namanya apa ya kayak lidi ngingetin kita akan jajanan SD waktu kecil kita dulu temen temen disini ada jadi kalau misalnya temen temen yang pengen nostalgiaan langsung cus ke toko Fania Jaya Snack yang kedua nih kita lihat ada apa lagi ternyata banyak jajanan klasik disini temen temen jajanan jajanan jadul maupun jajanan kekinian pokoknya kalau misalnya temen temen di daerah Mampang langsung aja udah tau pasti dimana lokasi tokonya sambil mengucu lihatin dulu apa aja ini varian varian kue kering maupun keripik yang melimpah stoknya temen temen pokoknya kalau misalnya keingetan camilan ataupun hantaran langsung inget aja toko Fania Jaya Snack yang ada di Tegal Parang Mampang Perabatan balik lagi ke dapur ya temen temen bolak balik kita nih sayur asamnya udah setengah menuju mateng nih semua bahan udah masuk tinggal beberapa bagian yang belum kita masukin ke dalam kuahnya ataupun campurannya gulanya udah mulai larut asamnya juga udah mulai larut tinggal kita tambahin kaldu temen temen sesuaikan aja dengan yang temen temen mau mau 1 sendok 2 sendok terserah pokoknya asal temen temen suka asal temen temen nikmat langsung mangga eksekusi kalau di dapur ngapain aja masak sayuran ataupun apapun harus cepet habis temen temen jangan disisain untuk hari berikutnya jadi kita belinya pun seperlunya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan jadi gak ada yang kebuang janganlah kita buang-buang makanan sampai misalnya mubazir kita tambahin dulu pedas biar ada sedikit rasa yang bikin kepala ataupun nendang nih biar bikin keringetan dikit tambahin 2 aja dulu lah kalau misalnya banyak itu bukan level ceci dan gak bisa kalau misalnya ceci makan pedas jadi kita imbangi aja tingkat kepedasannya dengan yang ceci bisa 2 cabai rawit galak kayak gini udah cukup nih udah mendidih banget tinggal dikit lagi tinggal matengin dikit lagi aja nih biarkan dulu biar semuanya melunak agak empuk kalau misalnya kurang bumbu tambahin dikit-dikit lagi lah nanti kita balik lagi ya ke toko Fania Jaya Snack sambil kita masak nungguin sayur asam mateng jadi teknik editnya ini adalah maju mundur 2 tempat biar gak terlalu bosen temen-temen di dapur ngapain aja ayo buat temen-temen yang pengen sama masak sayur asam langsung eksekusi aja dengan berbagai macam varian yang bisa ditambahin temen-temen balik lagi ke toko Fania Jaya Snack temen-temen kalau misalnya temen-temen butuh sesuatu langsung aja ke sini ya ini ada tempe keripik tempe yang enak banget nih kayaknya asin-asin gurih terus ada kacang-kacangan lain nih kue-kue manis kayak gini kue apa ini namanya pokoknya ini kue-kue kering yang manis kemudian juga ada jajanan anak ada agar dan berbagai macam kebutuhan cemilan lainnya dengan stok yang melimpah tuh liat temen-temen ada cece di pojokan lagi ngobrol dan sambil cicet sana-sini kita liat bagaimana toko Fania Jaya Snack yang udah mulai maju temen-temen pokoknya ikut seneng banget dengan kemajuan yang didapet sama temennya cece nih dengan open tokonya sayur asemnya udah mateng temen-temen udah empuk kayaknya nih dan rasanya juga udah pas tau gak kalau misalnya masak sayur asem itu gak akan lengkap tanpa duo ataupun duet dengan ikan asin jadi cece langsung eksekusi ikan asin yang udah dibeli di pasar gak beli terlalu banyak juga karena ini untuk dimakan langsung habis aja jadi kita belinya pun seperlunya dan sebutuhnya aja temen-temen gak lupa kita tambahin juga ini ada irisan kacang panjang biar ada sayuran dan ada seratnya dikit di sayur asem ya temen-temen sayuran kayak gini dimasukinnya paling akhir ya temen-temen karena ini adalah bagian yang paling lunak nih tambahin dikit dengan daun melinjo biar rasanya juga semakin kaya rasa khas masakan Indonesia gimana tuh makan siang hari ini bakalan seger banget di tengah cuaca yang panas di tengah jaksel yang udaranya menghangat ditambah sayur asem dengan kuah panas dan pedes asem kayak gini bikin kepala berkeringat nendang celok joss pokoknya bakal bikin pikiran pelong juga temen-temen mau cup ngedubbingnya menggebu-gebu banget karena ini masih pagi disodorin file untuk diedit masih fresh tenaga karena belum kerja kebagian shift siang jadi semangat banget buat ngedit dan ngedubbernya nih temen-temen tampilan sayur asemnya cakep banget ya kayak gini dengan panci transparan bisa kelihatan dalemannya nih jadi kalau masak makin seru bikin konten makin estetik dan lebih enak ditonton ya temen-temen jadi temen-temen yang di rumah gak penasaran lagi di toko Vania Jaya Snake hari udah menjelang sore temen-temen pokoknya ikut seneng banget dengan kemajuan yang dicapai sama temennya Cece ini maju banget dengan dua toko yang dikelolanya semoga makin maju semakin berkah usahanya ikut seneng lah pokoknya kita kasih spill-spill dikit ya ada apa aja nih selain snack ternyata ada minuman juga terus juga tokonya enak banget bersih banget terang banget ini pokoknya toko yang luar biasa temen-temen ikut seneng pokoknya buat Vania Jaya Snake semoga semakin terus maju dan semakin hebat lagi temen-temen berkah selalu pokoknya usahanya dan pokoknya buat temen-temen di area Tegal Parang ataupun Mampang inget cemilan inget Vania Jaya Snake jangan lupa pokoknya ya temen-temen ya cuma dia rajanya snack di Mampang balik lagi ke dapur ngapain aja gak lengkap tanpa goreng ikan asin ikan asin yang nanti akan diduetkan dengan sayur asam kayaknya pas banget nih temen-temen panasin dulu minyaknya pakai panci ataupun wajan penggorengan yang klasik biar ikannya ini terendem secara keseluruhan temen-temen gak tau itu nama ikan asin apa jenis apa tapi ini cukup untuk diduetkan dengan sayur asam nanti temen-temen cukup lah kita goreng lima aja nih ikan asinnya karena terlalu banyak juga gak bagus yang penting kombinasi ikan asin dan sayur asam buat makan siang hari ini itu udah lengkap banget udah nendang banget udah bikin kepala plong dan kepala berkeringat nih temen-temen bayangin aja dulu gak usah eksekusi pokoknya duet ikan asin dan sayur asam itu udah bikin sedap banget apalagi apalagi kalau misalnya temen-temen bikin sambal yang temen-temen suka entah itu sambal balacan sambal terasi sambal bawang ataupun sambal kecombrang pokoknya pas banget kombinasi yang pas nih oke konten hari ini udah cukup kayaknya dari mulai kita masuk sayur asam terus main ke toko vanya aja esnek dan ukurnya ikan asin kayaknya udah cukup konten harian hari ini semoga kontennya menghibur semoga temen-temen juga terhibur makasih udah dukung kita di channel youtube jangan lupa di subscribe di like dan di komen temen-temen dukung terus kita mencapai 2000 subscriber yang tinggal dikit lagi dikit lagi semencapai 2000 subscriber makasih ya kita makan siang dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati